Intro It's story time Kalian pasti penasaran kan dengan Cinta Fitri The New Series Yes, storyteller aku hari ini Salah satu pemeran dari The New Cinta Fitri Dan dia memerankan sebagai Aldo Yes, dia adalah Omar Daniel Halo, hai hai semuanya Akhirnya bisa menarik Omar Daniel dari lokasi syuting Kita janjian dari minggu lalu ya Iya janjian dari minggu lalu Mundur 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 gak pernah dapet ya Gak pernah dapet Omar, kamu kan pertama kali bergabung dengan MD akhirnya Finally Boleh sedikit cerita gak awalnya tuh gimana kamu masuk ke dunia entertain? Masuk ke dunia entertainment itu dari tahun 2016 Sebenernya masih baru nih Masih junior 5-6 tahun ya Iya kurang lebih Terus waktu itu anak kuliahan yang tidak punya impian dan cita-cita jadi aktor sama sekali Gak pernah kepikiran juga end up-nya bakal disini Karena pada saat itu kuliah semester 5 Sudah prepare, udah mulai belanja Ke meja sepantu fatofol dan lain-lain karena akhirnya mengantor Oke Udah mindsetnya udah mengantor nih Terus tiba-tiba ternyata ya ke bawah arus aja Ibaratnya nyebur lah ya Gak sengaja masuk ke entertainment Jadi waktu itu ditawarin sih awalnya Waktu awal kamu ditawarin itu Gimana perasaan kamu? Apakah kamu merasa this not me? Aku gak bisa acting? Atau ada hal-hal seperti itu gak? Iya itu semua tadi yang disebutin bener banget Gak bisa acting itu pasti sama sekali gak ada Karena gak pernah terpikir Dari jaman SMP, SMA, kuliah itu ada yang namanya Theater di sekolah, di kampus Dan gak pernah ikut, gak pernah tertarik juga Karena mikirnya takut sama kamera Takut sama diliatin banyak orang Terus juga nervous banget Jadi kayaknya sama sekali bukan gue nih gitu Awalnya kan waktu itu sempet iklan satu kali Terus masuk ke sinetron Awalnya gitu sih Nah waktu awal masuk Sudah ketemu lawan main yang senior pasti Atau emang itu waktu kebetulan lagi baru-baru semua? Itu langsung ketemu sama yang senior lagi Langsung ketemu banget sama yang senior Nervous banget, takut banget Tapi justru mereka ya namanya juga senior Jadi mereka membimbing lah, mengarahkan Berarti banget sih Aja apa namanya ilmu yang mereka kasih Mungkin gini, aku juga pengen tau kan Acting itu kan gak gampang Karena saya di belakang layar pastinya Tapi untuk acting aja mungkin saya gak bisa gitu kan Dengan harus ngafalin dialog Terus ketemu lawan main Depan so many people Kamu harus acting gitu kan Maksudnya Trik-trik apa sih yang kamu gunakan Supaya kamu bisa Masuk ke karakter yang akan kamu mainkan Apalagi waktu di awal Pasti kan kamu serba bingung Serba nervous gitu kan Nah itu untuk menghilangkan itu semua gimana tuh? Menurut aku nomor satu adalah percaya diri Kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri Gimana orang lain mau percaya? Gimana kita bisa memelangkah? Gimana kita bisa belajar? Kalau kita gak yakin sama diri kita sendiri Jadi pada saat itu langkah pertama yang dilakukan adalah Kenapa gue masuk ke entertainment? Adalah karena gue adalah orang yang suka tantangan Awalnya itu Kenapa mau? Karena suka tantangan Walaupun belum tentu suka nih Tapi coba aja masukin dulu Kita gali dulu Siapa tau di dalam situ justru muncul lah passion baru Yang gak pernah kita pikir sebelumnya gitu loh Jadi langkah pertama adalah Percaya diri Yakin Terus gak gengsi atau malu buat nanya Itu juga hal yang penting Nurunin ego Kalau kita merasa kita yang terbaik Kita yakin bahwa kita bisa Tapi kita tidak perduri orang lain Aku rasa agak susah ya Jadi emang open sama orang Kita terima semua saran Kita terima semua masukan Kita pikirin baik-baik hal itu Aku rasa itu ngebantu banget kita buat bisa maju Oke dari situ kamu belajar Belajar, belajar Dan belajar terus Sampai sekarang Betul Omar Daniel identik dengan rambut gondrong Dari awal emang setahu aku Kamu rambut selalu panjang ya? Gondrong, gondrong banget Terus kayak kacamata juga ya Oke Terus gimana Decided akhirnya Potong rambut? Pada saat itu Aku mikir bahwa Balik lagi kayak yang tadi aku bilang Aku orang yang suka tantangan Aku menantang diri aku lagi Dengan identik Atau orang yang udah punya Kesannya aku tuh udah icon Aku tuh Dengan rambut gondrong dan kacamata Aku pengen ngerubah Kira-kira kalau gue potong rambut Dan gue hilangin kacamata Apakah gue akan hilang juga? Atau gue bisa fight Gue bisa nunjukin bahwa Nggak cuma karakter yang bisa bikin kita bertahan Itu sih awalnya Dan memang pada saat itu bosen sih Agak ribet ngerawatnya Terus kalau misalkan mata Waktu itu kan karena operasi lesik ya Waktu itu lagi 2017 Lagi suka banget sama traveling Dan ngerasa kalau kacamata itu Ngehalangin banget buat traveling Kita naik boot Naik apa Kacamata berembun Kita pakai softlens yang bening Juga kering Ngerusak mata Kita nggak bisa diving Nggak bisa snorkeling Dan lain-lain Nggak ada ini harus operasi Jadi akhirnya operasi Awalnya dari situ Operasi mata dulu Habis itu baru potong rambut Secara peran Dengan kamu rambut gondrong Dan rambut-rambut pendek sekarang Seperti ini Pastikan Gini Kalau rambut gondrong itu kan Lebih ke spesifik ya Nggak semua peran bisa masuk Benar Iya kan Kalau dengan begini kan Kamu bisa mengeksplore Lebih banyak peran Benar banget Which is the best Kamu lebih suka yang mana sebetulnya Lebih suka yang sekarang Jauh lebih nyaman Perawatannya pun lebih mudah Dan itu tadi Segala jenis peran Lebih mudah untuk dimasukin Ya adaptasinya ya Karena memang gondrong itu Kan segmented ya Ada segmen-segmennya aja Segmen peran dan lain-lain Masuk ke Cinta Fitri Ini kan fenomenal banget ya Kita nge-remake suatu judul yang Pada masanya itu luar biasa sekali ya Sampai bisa seribu something episode Oh iya ada orang yang nggak tau Kayaknya semua orang tau Dengan empat Dengan tujuh season gitu kan Tetap keep it up Sampai sekarang juga Orang masih kenal Masih heboh Dengan Cinta Fitri MD Merimake Cinta Fitri Dengan versi web series Kamu salah satu calon Yang kita masukin Untuk Toko Aldo Ada kepikiran nggak Waktu awal ditawarin itu gimana gitu Sama sekali Nggak kepikiran pastinya Terus juga It's such an honor for me Of course Seneng banget Terus Jadi bagian dari Sebuah cerita Yang fenomenal banget Kayak semua orang tau Kayak yang tadi aku bilang Bahkan juga orang terdekat Kayak mama Terus kayak nenek Tante dan lain-lain Itu juga kayak happy banget Karena mereka tau Oh yang dulu itu Pasti pada gitu kan Jadi happy sih Kan kamu sempat di casting Beberapa tokoh ada disitu kan Sempat kan Awalnya gimana Kamu nonton dulu Sempat nonton nggak Versi Cinta Fitri yang dulu Sempat nonton Kalau dulu Waktu memang beneran Lagi tayang Itu nontonnya mungkin Karena itu memang lagi Umuran main-main Masih main sama temen Banyak main sama temen Jadi nggak banyak nonton Sinetra di rumah Tapi sempat lah Pasti kalau mama nonton Atau keluarga ada yang nonton Pasti sempat kayak liat Jadi emang tau ya Tau Tentang judul itu tau ya Tau Terus juga setelah itu Nonton jaman dulu ya Kalau yang jaman sekarang Pada saat kemarin casting Sempat nonton juga Cuma satu episode Dan itu pun setengah Karena memang sama Direkturnya juga Nggak dibolehin Buat nonton full Biar kita bisa Create sendiri Create sendiri Iya Kalau kita nonton Takutnya nanti kita malah Ngejiplak banget Kita cuma perlu line Perlu garis Yang menunjukkan Karakternya Aldo Ini ke arah mana sih Kayak gimana sih Gitu aja Jadi cuma mau liat Gelagatnya dia Cara dia berbicara Dan lain-lain Kita create versi kita sendiri Gitu sih Apa yang membuat kamu Finally decided Oke Ini perannya ditawarkan Aldo Aku mau ambil nih Because of the fenomenalnya Atau karena kamu merasa Karena gini Ada rasa ketakutan nggak That people might compare you With Aldivirus Karena kan dulu Aldo Dimainkan oleh Aldivirus kan Ada rasa worried nggak? Pasti sih bohong kalau nggak Karena kita semua Bahkan bukan cuma nakut Tapi kita sempat ngobrol Teman-teman pemain semuanya Yang sekarang ini bahwa Ini kita Create versi kita sendiri ya Dan kita harus terima Apapun komentar dari netizen Tau sendiri netizen kayak gimana Jadi pasti mereka akan compare Dan lain-lain Kita ciptakan versi kita Tanpa mengurangi Hormat kita Tanpa mengurangi Respect kita Ke karakter yang sebelumnya Yang sudah di create Sama senior-senior yang lain Jadi intinya Yang pasti Kita sempat Sempat nervous Dengan respon masyarakat Tapi kita berusaha yang terbaik Untuk bikin versi kita sendiri Intinya itu sih Karena selalu dari awal Dari pihak MD pun juga sudah Tidak mau Meng-compare Karena this is the new version Of Cinta Fitri Dengan new character Dengan new toko-toko yang baru Tapi konsepnya pun Kita bikin lebih ke zaman now ya Walaupun secara Garis merahnya sama Tapi ya aku juga berharap Bahwa penonton tidak meng-compare Karena ya Shiran Wisnu Is a legend As Fitri dan Farrell Benar Gak bisa tergantikan Itu is a legend Tapi this is the new version Yang jujur Aku sempat nonton juga episode 1 Dan I'm very happy With the cast I'm very happy With the look I'm very happy With apa yang aku Lihat Karena Ya mudah-mudahan Juga penonton Nanti sama ya Karena Aku melihat Fitri Farrell Moza Aldo Dan semua pemain disitu Semua Kok relate ya Ke yang dulu Dan semua Dengan versi yang baru Tapi maksudnya Pas aja gitu Aku melihatnya gitu kan So hopefully People love it Gitu kan Terus ada kesulitan gak Memerankan toko Aldo Kesulitan Pasti ada Kalau kesulitan itu pasti ada Tapi mungkin karakter Aldo ini Sama karakter aku pribadi Tidak terlalu jauh Bedanya Dan Dibantu juga sama direkternya Sama Mas Anggi Sama Mas Bonti Kita gak terlalu Kayak yang Sesuai sama skenario Ada beberapa karakter Yang mungkin di skenario Sudah dibentuk Tapi kita sudah menciptakan Karakter yang berbeda nih Yang udah kita bentuk Kayaknya Aneh ya Kalau si Aldo Tiba-tiba berdialog Begini nih Misalkan gitu Ada satu dialog Yang mungkin terlalu Millenials lah Sedangkan umuran Aldo Gak segitu Jadi kayak kita ubah sendiri Oke Kalau Secara keseluruhan Cinta Fitri ya Selain Ya kalau kamu Memangatkan toko Aldo Definitely Siapa sih toko yang menurut kamu Salah satu favorit lah Personally 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 Sebenernya sih Paling ikonik Semua orang tahu Pasti Miska Yes Ya iya iya Pasti dia Dan itu belum nongol Di season 1 ini Sebenernya Ini sesuai Sama yang sekarang Atau yang dulu Yang sekarang Yang secara karakter Overall lah Menurut aku yang paling ikonik Yang paling lucu Dan adikannya ditunggu Pasti Miska sama Oma Yes Dua orang itu Ya sih Tapi kalau ditanya Buat yang karakter yang sekarang Siapa ya Mungkin Mungkin aku tertarik Sama karakternya Moza Kayaknya ya Agak sedikit berbeda disini ya Agak sedikit berbeda Dari yang lama Sama yang sekarang berbeda Dan dia juga bawainnya Menurut aku Apa ya Fresh di sisi lain Dia bisa terlihat Bold banget Di sisi lain Dia bisa Apa ya Ya Soft Terus Apa ya Sesuai sama Sesuai sama dia lah Jadi kayak Santai Kayak ringan Tapi sebenernya dia Jangan dibuka semua Dia aku takut-takut Gitu cukup Tapi kalau Aku interested Kamu ngomong Antara Miska dan Oma Jujur aku juga Sampai sekarang Itulah PR terbesar saya Untuk mencari The New Miska Karena jujur Saya sempat komunikasi Sama Dinda Apalagi aku juga dekat banget Sama Dinda kan So aku sempat Telepon-teleponan Dinda pun sempat selalu nanya Dan curiosity Kak Yang mainin aku siapa? I really don't know Aku sampe bilang Din Jujur Aku sampe hari ini Saya belum bisa ngomong Dan belum tau Siapa yang akan bisa Sekeren kamu Di kemarin Maksudnya It's not a thing to compare Tapi Kamu tuh terlalu Terlalu Wah disitu Iconic banget Jadi Agak takut nih Gue bilang jangan sampai kita salah Tapi Mudah-mudahan Ada surprises Yang bisa Menjadikan Tokomiska ini Something lagi Di season berikutnya kan Ya mungkin Kalau Yang nanti nonton ini Dan denger Ada sesuatu info-info Yang kepikiran siapa Share aja komennya Ya kan Masuk ke personal nih Sekarang Mimpi seorang Omar Daniel Yang belum tercapai Kedepannya Hmm Kayaknya Masih banyak banget ya Aku baru 26 tahun Masih Terlalu banyak mimpi Yang harus dikejar Yang perlu dikejar Yang ingin dikejar Banyak banget Jadi Kalau ditanya apa mimpi Aku juga agak bingung Tapi Yang jelas Dari segi karir Pastinya aku masih Mau coba banyak lagi Film Pengalaman baru Tantangan baru Peran baru Pastinya Terus dari segi Personal yang lain Pastinya Apa ya Keluarga pribadi mungkin Nantinya maksudnya Menikah dan Punya anak gitu Nantinya Terus Terus Apa lagi ya Rumah pribadi One day One day Ya Kalau dari karakter Kalau dari karakter Apa sih yang kamu Pengen banget Kamu mainkan Yang kamu belum Dapet so far Apa ya Kalau dari karakter Mungkin Psycho Pass Itu cukup menantang Dan kemarin Kebetulan Sempat Dapet peran itu Sebenernya Tapi Itu buat short movie Aku pengen yang lebih Lebih Apa ya Lebih besar lagi Menggali Waktunya Lebih lama lagi Waktu untuk menggali Untuk mempelajari Dan untuk Shootingnya bisa lebih Lebih total lagi Kalau peran antagonis Udah pernah ya Belum Peran antagonis Abu-abu kali ya Abu-abu ya Jadi ya Itu satu Yang kedua Mungkin Peran-peran Disabilitas kali ya Oke Atau peran Mungkin jadi teman tuli Dan sejenisnya Mempelajari hal baru Cara baru Untuk ber-acting Tanpa ber-dialog Pastinya kan Oh ya Aku juga tadi lupa Nanya soal Pekerjaan ya Kamu kan dulu Di sinetron banget kan Suddenly you Turn point Kamu sekarang Berubah ke lebih Ke Webseries Karena kebetulan Webseries lagi Happening banget Sekarang Dan lagi bagus ya Kedepannya Dan juga film Pastinya Apa yang membuat Kamu Bukan pindah ya Mungkin mencoba Hal yang baru Kalau ngomong pindah Mungkin One day you'll go back to sinetron Kita gak pernah tahu Tapi Apa yang membuat kamu Akhirnya Merubah konsep Oke gue mau coba Film Dan webseries dulu Stripping ntar dulu Tantangan sih mas Tantangan itu nomor satu Yang kedua Aku adalah orang yang Gak suka terlalu lama Berada di zona aman Atau zona nyaman Jadi pada saat itu Aku merasa bahwa Sinetron sudah Kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Tiga tahun Tiga tahun Shooting sinetron Tapi tiga tahun Tuh off satu tahun Katakanlah ya Dua tahun setengah Ya oke lah Tiga tahun Tiga tahun Shooting sinetron Terus aku ngerasa Tiga tahun Waktu yang lama Buat stay di satu tempat Yang sama Dengan lawan main Yang kurang lebih Dengan karakter yang kurang lebih Dengan situasi yang kurang lebih Cara yang kurang lebih Kemampuan yang kurang lebih Aku rasa Sudah waktunya untuk coba Hal baru Mulai dari nol Digembleng ulang Terima semua resiko Keluar dari zona aman Dan zona nyaman Itu adalah langkah yang tepat Menurut aku Buat dicoba di usia saat ini Oke Dari segi materi Pastikan lumayan Ada perbedaan ya Dimana kalau Shooting stripping Itu kan one day one Kalau shooting web series Kan sekarang kita tahu bahwa Satu episode Three to four days Karena dengan konsep yang Sedikit movie Tapi not movie Maksudnya Lebih ke Better quality Karena kita shootingnya Tiga empat hari Dari situ gimana tuh Aku ngerasa masih worth it Karena aku dibayar lebih Dengan ilmu kali ya Oke Dengan ilmu yang baru Dengan pengalaman yang baru Menurut aku itu Nggak sebanding dengan Maksudnya Ya Pasti Kita berasalah Kalau dari segi income Pasti ada perubahan Tapi Dalam artian Ilmu yang kita terima Pengalaman yang kita terima Itu juga nggak bisa Dinilai dengan harga Jadi aku rasa Worth it Interesting banget Ini aku barusan Dengernya Karena buat aku Some people Hanya think about Materi-materi-materi Nggak mikirin Kedepannya Harus gimana Karena benar kamu The moment Kamu dapat ilmu Ini suatu pelajaran Yang tidak bisa dibayar Ya kan Maksudnya kamu dibayar Tapi kamu mendapatkan ilmu lebih Biasanya kita belajar Itu kita bayar Benar Ini kan dibalik Ini dibalik Ini dibalik Mendapatkan ilmu Dengan jangka waktu yang lebih baik Kamu juga bisa stay lebih lama Kalau kamu bisa stay di webseries Di film Mungkin Secara Jangka waktu bekerja Kamu bisa lebih lama Kalau masalah materi You're still young Kamu masih bisa catch up ke depannya Jadi buat aku mungkin untuk Yang dengar Mungkin ini sesuatu Masukan yang sangat luar biasa Ya kalau kita mau belajar Lebih Mau belajar lebih Jangan cuma hanya mikirin materi Materi is very important Yes Ya kan Semua orang butuh materi Tapi ada satu sisi Dimana we have to balance Antara materi dan ilmu Ataupun kepuasan pribadi juga mungkin ya Dan menurut aku itu tadi sih Mas Baik lagi Yang namanya anak muda Itu gak ada kata capek Gak ada kata menyerah Gak ada kata cukup Jadi semuanya kejar terus Sampai kita dapat apa yang kita mau That's why aku bilang tadi Materi Materi aja itu Materi aja gak cukup Karena materi itu Mau dikejar sampai kapan pun Juga gak akan cukup Tapi yang namanya Ilmu itu Ya selamanya akan stay easy Dan selamanya akan bermanfaat Betul Setuju banget Ini agak sensi nih ya Ngomongin cinta Gak pernah denger nih Omar Pacaran sama siapa Apakah kamu segitu tertutupnya Dengan public Kamu salah satu public figure pastinya In life pasti ada juga dong Cinta suka Itu pasti ada gitu kan Tapi gak pernah ke expose Why Mungkin aku ngerasa itu sesuatu yang personal Satu Dan yang kedua Memang kebetulan aku jarang banget pacaran Jarang banget pacaran Jadi lebih nyaman hubungan tuh yang jelas-jelas aja Kalau memang diseriusin ya Langsung masuk ke jenjang yang Lebih serius Jadi sekarang pun yang dijalani juga Bukan kayak Yang kayak Aku rasa Bukan kayak Yang nembak Terus kita jadian nih Anniversary Satu tahun udah tentu Enggak Kayaknya udah lewat deh Masa-masa begitu Kayaknya lebih ke usia dewasa ini ya Aku ngerasa Menjalin hubungan juga Dengan cara yang lebih dewasa Dan segala sesuatu Kalau kita memang sayang sama seseorang Kita cinta sama seseorang Gak harus Kita buktikan dengan kita posting wajah dia Gak harus dengan kita Kirim bunga dan kue pada saat anniversary Itu semua kan gak menjamin Jadi aku cuman merasa bahwa Aku punya cara sendiri aja Gitu sih Pernah gak chinlock Selama syuting? Chinlock Pernah Tapi Kayaknya aku menyesal deh Kayaknya gak lagi-lagi deh Kenapa? Kalau gak Kalau gak Kalau gak Sengaja Kayaknya gak lagi-lagi deh Nah Pada waktu itu kamu lagi syuting bareng? Iya Lagi syuting bareng Scene-nya bareng? Scene-nya bareng couple Kita memang couple Nah itu gimana tuh? Kamu menjaga emosi Personal thing Dan juga karakter Itu kan sesuatu yang lumayan Nah justru pada saat itu Menurut aku itu ngebantu Untuk ngebangun chemistry Oke Karena kita baru kenal disitu Baru kenal Terus berlanjut Berlanjut Yang lama-lama jadi kebablasan Kayak yang bernyata bilang Ini kayaknya bukan chemistry di lokasi lagi deh Ini bukan karakter lagi deh Kayaknya udah Udah lewat dari border nih Tapi pada saat judul tersebut selesai Aku merasa Pada saat judul tersebut selesai Ternyata kitanya juga Lumayan kendor Oke Terus kayak Kok begini Apa chinlock? Memang begini Ritmenya Atau Kita yang salah nih Gitu Dan mungkin ada pengalaman juga Yang kurang baik Jadi aku gak Memutuskan untuk Kayaknya gak lanjut lagi deh Untuk maksudnya Kalau gak karena Terbawa Suasana Maksudnya kalau gak sengaja Kayaknya Gak lagi deh Nah Kamu kan juga banyak bermain dengan lawan main Ganti-ganti-ganti ya Kalau aku lihat di sinetron Ada beberapa sinetron kan emang yang sangat panjang Dimana seorang aktor Setiap hari Bertemu dengan lawan main Bertemu dengan lawan main Apalagi menjadi satu pasangan Betul Ya kan kita lihat sendiri cinta Fitri Akhirnya kan Fitri Farel Menikah gitu kan Karena emang mungkin It's a bit too long Empat tahun Every day You see the same person And then adegannya juga cinta Automatically kan Itu keluar dengan sendirinya Nah Ada trik-trik dari kamu pribadi Misalnya gue pokoknya gak mau chinlock Gue gak mau Walaupun gue satu frame Yaudah gue kerja aja Adakah borderline di diri kamu ya Untuk menjaga itu Atau emang Gimana Karena kan gak segampang itu loh Maksudnya sometimes Benar Hati itu kan datang dengan sendirinya Betul Kita gak bisa Kita gak mau cinta Tapi emang kita suka Mau gimana dong Gitu loh Menurut aku itu berkaitan juga Sama intensitasnya sih Kalau memang kita Into Kalau kita gak bisa kontrol nih Kita kan terus-terusan nih Sampai pulang pun Di jalan pun Masih lanjut gitu Kalau kita tahu bahwa itu Sebatas lokasi syuting Ya artinya Kemistri yang kita bangun Entah itu di depan layar Maupun di balik layar Itu hanya terjadi Pada saat di lokasi saja Pada saat di area syuting saja Artinya pada saat kita pulang ke rumah Ya kita jadi diri kita sendiri Tanpa memasukkan karakter tersebut Kita bawa pulang Termasuk dengan perasaan tersebut Kita tinggalkan di lokasi Gitu Jadi intensitasnya dijaga Terus Mungkin Jangan Pakai acara nongkrong-nongkrong di luar deh Ntar nyamber Tapi susah kan Maksudnya susah kan Karena kan itu kan adegan aja Sometimes kan Intense banget kan Benar Ya kalau sinetronya gak panjang It's a different thing Tapi kalau kita ngomong yang bertahun-tahun Kan gitu loh Karena kan kita lihat ke depannya juga Realitanya banyak Yang akhirnya jadi Karena emang intensitas mereka bertemu Everyday Dan first long period of time Bener sih Arti cinta menurut Omar Daniel itu apa sih? Cinta Menurut aku simple-simple berat sih Sesimple menerima apa adanya Sesimple menghargai satu sama lain Sesimple Mengobati satu sama lain Mengisi satu sama lain Itu sih menurut aku Sesimple itu aja Oke Interesting Terus sekarang punya pacar gak nih? Sekarang aku lagi ada yang deket Tapi kayak yang tadi aku bilang Kayaknya sekarang tuh Gak Gak tau deh Gak ada tanggal jadiannya Gak ada kayak Mau gak kamu jadi pacar Aku bawa bunga dan coklat Kayaknya Berjalan gitu aja Tapi tujuan aku serius pastinya Oke Good luck Ben Pesan dan kesan dong Untuk yang mendengarkan kita hari ini Mungkin Bagaimana Bisa menjadi seorang Omar Daniel The Trip and Trick Atau mungkin ada sedikit masukan Apa ya Pokoknya Kayak yang tadi aku bilang Percaya diri Terus Yang namanya generasi muda Gak ada kata-kata capek Gak ada yang namanya mengeluh Gak ada yang namanya Nyaman dan aman Terus-terusan Terus kita coba hal baru Coba semua hal positif Yang bisa kita lakukan Selagi usia muda Seproduktif mungkin Belajar sebanyak mungkin Turunin dulu gengsinya Jangan kebanyakan Mikir yang kemana-mana Fokus pada diri sendiri Sayangin diri sendiri dulu Baru orang lain Oke perfect Thank you so much Jangan lupa Hari ini seru banget Ngobrol-ngobrol kita Dengan Omar Daniel Aldo Cinta Fitri Series Nah aku masih penasaran Dengan siapakah Miska Jadi kalau ada yang Ada yang Merasa Oh ini cocok ya Ini cocok ya Boleh share komen Di sini Dan Thank you for today Thank you for having me Thank you so much Thank you Omar Kita ketemu lagi soon Thank you 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 Thank you